Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, waktu kita sekolah di SDSMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers Beno Arief dari Forum News Network, Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Hari ini batal melaporkan Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bumbang Hidhoyono, ke Polisi. Kendati pagi tadi itu, Ahmad Sahroni itu sudah tiba di gedung Bares Krim. Sahroni ini adalah, selain dia Bendara Umum Partai Nasdem, dia juga adalah Wakil Ketua Komisi Tiga. Jadi sebenarnya memang dia orang yang cukup paham ya soal hukum ini. Makanya sebenarnya cukup kaget juga kok tiba-tiba dia memutuskan untuk melaporkan SPY ke Polisi. Dan kabar itu kan sebelumnya yang soal akan dilaporkannya SPY ke Polisi itu muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Nah, mengapa kemudian tiba-tiba Sahroni membatalkan melaporkan SPY padahal dia sudah tiba di gedung Bares Krim? Rupanya, kata Sahroni, dia dilarang oleh Ketua Umum Partai Nasdem dan juga bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Tadi saya di jalan menelpon Ketua Ketua Umum, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Itu kata Sahroni kepada wartawan di gedung Bares Krim, Mabes Polri. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketum tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WhatsApp saya meminta juga hal yang sama. Jadi Anies melarang Sahroni, meminta Sahroni untuk membatalkan laporan terhadap SPY itu karena ingin fokus ke depan dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan calon presiden 2024. Saya kira ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dan juga Anies Baswedan. Ini ngapain sih yang begini-begini ini kok harus sampai dilaporkan ke polisi segala macam ya? Mengapa kok para petinggi Partai Nazem itu merasa sampai harus perlu melaporkan ke polisi Pak Surya itu? Kalau menurut Sahroni itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Surya itu sebenarnya adalah bohong belaka. Waktu itu kan memang Sahroni ikut hadir ketika tim 8 bersama Anies Baswedan itu bertemu dengan Pak Surya. Itu rangkaian cerita yang tiga hari sebenarnya ya. Yang Kamis bertemu dengan Surya Paloh, kemudian Jumatnya bertemu dengan Pak SBY dan pada hari Sabtunya ketemu Ketua Majelis Surah Partai Keadilan Sejahtera Salim Sigat Al-Jufri. Nah, dalam pertemuan yang di rumahnya Pak SBY itu, kata Sarroni, tidak ada pernyataan bahwa Anies Ahai akan dideklarasi awal September. Itu jadi nggak ada, kata dia. Saya selama dua jam itu di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres pemilu 2004. Apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu? Kok sampai kemudian para petinggi Partai Nazem kemudian tersinggung, marah, dan menganggap ini layak masuk ada delik hukumnya? Saya kira kita perlu simak lagi ya. Ini disampaikan oleh Pak SBY ketika dia memberikan pengarahan sebelum berlangsung rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tadi malam, sebagaimana saudara ketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat telah mengeluarkan press release. Saya yakin yang membaca terkejut tidak menyangka ada perharaan seperti ini dan ternyata bukan hanya kader yang merespon sampai dini hari, tapi juga masyarakat luas. Nah, saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam itu. Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita. Semua tahu bahwa dari Partai Demokrat menugaskan dua orang untuk menjadi bagian dari tim delapan, yaitu Sekretaris Jenderal sendiri, Tegu Rifkih Harsha, dan kemudian Bung Edita Suleman. Mereka bekerja siang dan malam hampir setahun, maraton, tentu di bawah supervisi Ketua Umum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Dan puluhan kali bertemu dan bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan. Dan kalau saya ikuti kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan, tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas tiga hari yang lalu. Para anggota Majelis Tinggi, para kader demokrat, dimanapun saudara berada, saya sangat mengerti perasaan, emosi, para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita, ini bukan kiamat, ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau dibalik kesulitan, ada kemudahan. Kita, kalau melakukan kilas balik, sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin, ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah, kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anis dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Sekarang. Bayangkan, kalau ditiklung, ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya, justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah, untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin-pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja, tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, ya akan diapakan. Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selain itu, kita ternyata juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality. dan kesetaraan. Kesetaraan, equality dan keadilan. Saya ulangi. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun. Sebagaimana pengalaman pribadi saya bersama-sama dalam koalisi selama 10 tahun yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang baik, utamanya kesetaraan dan keadilan. Sekali lagi, kalau saya, kita bersyukur. karenanya, mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar. Sambil berikhtiar, kita mencari jalan keluarnya. Insya Allah, Tuhan akan memberikan kita jalan terbaik ke depan ini. para anggota majelis tinggi dan para kader yang saya cintai, ya, sebetulnya, kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu tiga hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya, kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa tiga hari yang lalu itu. kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik, saya pernah menjadi capres dua kali, saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi tiga hari yang lalu itu. Saya mengerti kita semua mengerti politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik ya kasar, ya, kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat begini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu saya jawab dengan praduga yang baik prasangka yang baik saya percaya teman itu mengatakan ya silahkan saja dilihat nanti yang penting saya sudah mengingatkan nah kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu keputusan sepihak kemarin itu saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan ternyata barangkali mengandungi kebenaran anggaplah kita salah kali ini tetapi kita belajar mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ihtiar kita kita juga tidak kalah nantinya amin masih segar dalam ingatan saya sebagaimana yang disampaikan Pung Ektitah tadi di ruangan ini saya duduk di sini tanggal 25 Agustus 2023 berarti seminggu yang lalu Pak Hanis duduk di sini dengan didampingi tim 8 AHI memang tidak selalu hadir Hanis menyampaikan kepada saya didengar oleh semua bahwa awal September ini berarti hari-hari sekarang ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan tiga hari kemudian three days later sekarang ini yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu dan saya ini orang tua berapa kali Pak Hanis datang ke sini dengan semangat yang luar biasa kata-kata yang luar biasa baiknya di Cikiasi dua kali di Malang di Pacitan dengan kejadian seperti itu tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya dan tentu kepada ketua umum kita saya memang sebagai orang tua kok jadi begini ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air emosi kemarahan yang di ekspresikan dengan cara yang berbeda-beda nasa kebanjiran tadi malam dua malam sampai subuh di sini sejak pagi kita bekerja pesan datang dari mana-mana baik dari kader maupun non-kader dan rata-rata memang emosional ya saya pahamlah dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon yang memberikan mesej itu ada dua yang menarik bagi saya ini kata-katanya kurang lebih seperti ini aku tahu politik itu memang banyak akalnya tapi aku sangka buruk banget ini korbannya ayah dan demokrat begitu ada lagi komentar ini demokrat kena prank dari musang berbulu domba terus saya kok ingat musang berbulu domba ini kan peribahasa yang lama ini ingat saya waktu kita sekolah di SDSMP pernah belajar banyak sekali peribahasa tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik manis lembut penuh persahabatan tapi dibalik itu kalau kita lemah dan lengah ini lengah ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis peribahasa musang bukan orang nah mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu seperti peribahasa ini saudara-saudara saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat pikiran yang jernih mari kita telah mengapa semuanya ini harus terjadi dan kita rasakan kita alami kita pikul mengapa demokrat dan AHY setelah dua tahun menghadapi gerakan pengambil alian partai oleh kepala staf presiden mulutoko harus mengalami yang begini lagi otak saya berputar insting saya berbicara to understand why orang bijak mengatakan selalulah mencari tahu what and why supaya how-nya itu menjadi tepat kader demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan pak kok kita ini demokrat ini ya memang kita oposisi tapi oposisi ini kan sah kok diperlakukan sebagai musuh negara kita ini kan bukan partai terlarang kader-kader demokrat juga bukan teroris jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya oleh karena itu dengan tidak bermaksud menuduh siapapun saya ulangi lagi tanpa bermaksud menuduh siapapun saya ingin berbagi dengan saudara saya yakin saudara juga mendengar sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada dari ruangan ini saya sendirikan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan open society digital society ini yang serba rahasia apa yang terjadi dan tidak terjadi apa yang dilakukan oleh para elit petinggi partai atau pejabat tingkat puncak tingkat atas ini kan sebetulnya diketahui oleh publik diketahui oleh masyarakat luas terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 2024 ini mari kita ingat semuanya apa yang pernah kita dengar yang pernah kita ketahui untuk mencari benang merah kira-kira apa ya tanpa sekali lagi menuduh dan meneskreditkan siapapun karena kita hanya ingin bicara tentang fakta kebenaran dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika satu kita semua tahu Bapak Ibu memang ada keinginan untuk hanya terbentuk dua pasangan saja pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini ada jangan ada dusta diantara kita ada itu kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan di dalamnya ada Nasdem ada PKS ada Demokrat itu tidak bisa berlayar ada kita juga tahu termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi rahara tiga hari yang lalu itu pasangan itu tidak akan terjadi informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi ini ini bukan informasi ini fakta benar ternyata Anies Ahaye yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas itu terbungsi bisa digagalkan melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ibtitah melalui press release yang telah kita sampaikan ini coba jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi betul ya ini kita juga tahu seorang menteri sekarang ini menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru koalisi nas ulangi koalisi Demokrat PKS dan P3 yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu ini syatip ini sudah sepengetahuan Pak Lurah kata-kata sang menteri bukan kata-kata saya kata-kata yang bersangkutan dari semua hal yang kita sudah tahu itu bahkan sebagian bukan hanya informasi tapi sudah menjadi kenyataan jadi fakta kita mulai tertarik dengan informasi yang lain saya mengatakan kita tertarik saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain katanya sekali lagi informasi semua gerakan manuver proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capreh dan capreh katanya ada mastermindnya saya tidak tahu siapa katanya ada dalangnya ada persekongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankannya informasi saya masih bisa bicara lebih banyak lagi sebetulnya tentang sesuatu yang menurut saya mengandungi keganjilan keanehan yang tidak wajar gitu ya tapi lebih baik saya berhenti disini untuk mengupas tentang what's really happening in this country terpasang informasi tadi karena saya yakin pada saatnya nanti semua yang sekarang menjadi pergunjingan spekulasi samar-samar tidak terang pada saatnya nanti semuanya akan terang beneran dihadapan rakyat Indonesia Bapak Ibu Saudara-saudara para kader nah menarik ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama saya kira rakyat mengetahui ya misalnya pihak Pak Ganjar Capres Ganjar Pranowo itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau ditandai pertemuan Pak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu yang kedua Pak Prabowo beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik sah tidak salah dan dibenarkan dalam demokrasi dalam dunia politik ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius dilakukan secara terbuka publik juga tahu ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manu perbawah tanah yang penuh dengan misteri ini enak ini terbuka transparansi memang menyampaikan dengan baik kita sambut dengan baik Mbak Puan Ibu Puan Pak Prabowo karena respon kita juga karenanya respon kita juga positif kita menghormati kita menghargai bahkan kami bersetuju untuk menjalin menjaga komunikasi kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa demokrat wajib meresponnya dengan baik tentang nanti kemana kita berada inilah yang nanti akan kita bicarakan baik-baik saya akan sampai disitu nanti nah kembali kepada semua tadi saya sudah plong karena sudah menyampaikan informasi hal-hal yang saya ketahui dengan sejumlah analisis agar para anggota Majelis Tinggi Partai juga lebih lengkap lagi pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres cawapres dalam pilpres 2024 mendatang berikut ini adalah apa yang bakal terjadi di arena publik pasca press release demokrat tadi malam last night dan juga pasca apa yang saya sampaikan sekarang ini dalam sidang Majelis Tinggi Partai hampir pasti akan ada percakapan publik yang hangat politik begitu demokrasi begitu baik di ruang-ruang publik maupun di wahana media masa saya tahu ketua umum AHY sudah mengeluarkan instruksi agar para jurubicara Partai Demokrat anggota tim delapan koalisi perubahan dan kader-kader yang lain untuk siap melibatkan diri dalam percakapan publik itu dalam talk show dan lain-lain dengan kata ketum perpeganglah pada kebenaran perpeganglah pada fakta yang memang terjadi apalagi tim delapan sangat menguasai karena berbulan-bulan setiap hari sebagaimana yang ada dalam press release tadi malam itu semua fakta dan kebenaran saya mendengar tekat ketua umum kita kalau kita sudah bicara sesuai dengan fakta dan kebenaran ada yang menyangkal dan mengatakan demokrat salah seorang AHY siap untuk dikonfrontir dengan siapapun asalkan di depan televisi secara live didengar oleh publik ini menunjukkan kepertanggung jawaban kita kita tidak punya buzzers kita tidak suka hoax tetapi kalau urusan yang berangkat dari fakta dan kebenaran kita selalu siap sidang majelis yang saya muliakan masuk sekarang pikiran saya selaku ketua majelis tinggi selain instruksi yang telah dikeluarkan oleh ketua umum dan di luar apa yang saya sampaikan tadi saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut menurut pandangan saya saat ini hari ini besok atau lusa belum saatnya kita mengambil keputusan kemana demokrat akan bergabung misalnya atau capres mana yang kita dukung contoh yang lain saya pikir belum saatnya dalam satu dua tiga hari ini alasan saya saya ini prajurit ada Pak Mangindaan disini ada Pak Guntur disini ada Pak Nahrawi Ramli disini ada Bung Ahaya disini saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional under pressure yang sangat berat jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan karena bisa salah tenangkan dulu hati dan pikirannya setelah bisa berpikir dengan rasional dan jenis take your decision ambil keputusan ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan tidak berarti lama bisa cepat juga tetapi kuncinya lepaskan dulu emosi itu bikin semuanya rasional dan tenang sehingga keputusannya insyaallah tidak salah keputusannya tepat implementasinya mari tenangkan hati kita saya melihat wajah-wajah anggota majelis tinggi cool tenang saya juga makin senang dengan Allah dalam waktu yang tidak terlalu lamapun kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita karena itu banyak pes di luar mungkin ada ada lebih dari 20 gak lebih ya lebih banyak lagi ya ingin dengar apa keputusan dan sikap dan langkah-langkah demokrat ke depan ya tentu kita bisa jelaskan baik-baik apa yang sedang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di hari-hari mendatang yang kita pikirkan hari ini tadi malam kami berdiskusi dengan Ketum dengan Pung Andi Sekretaris MTP dan lain-lain yang lembur di sini saya laporkan pada sidang kali hari ini yang menjadi pemikiran demokrat sekarang ini adalah dengan perubahan situasi yang dramatis ini demokrat masih ingin tetap menjaga semangat dan agenda perubahan dan perbaikan jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja itu semangat kita tekat kita bahwa tidak berarti kalau perubahan perbaikan yang sudah baik dibuang tidak ketu menjelaskan dalam pidato politik kemarin secara komprehensif yang menjadi bagian dari kerangka pernegara pilar dan dasar pernegara Pancasila NKRI Bineka Tunggal Ika konstitusi kita demokrasi tidak mungkin kita tinggalkan justru makin kita perkuat demikian juga hal-hal yang baik sejak Pung Karno Pak Harto Pak Abibi Gustur Ibu Megawati saya dan Pak Jokowi sendiri yang baik-baik pada akan kita jaga namun memang ada sejumlah hal yang perlu kita perbaiki kita harus ubah entah kebijakan ekonomi keadilan kesejahteraan rakyat hubungan luar negeri apapun yang kira-kira akan menjadi lebih baik di masa depan nah komitmen ini agenda ini di tengah goncangan ini demokrata tetap ingin menjaganya jangan tiba-tiba hilang jangan tiba-tiba serna begitu yang juga kita pikirkan di malam kita diskusikan ini rakyat kan banyak yang kecewa kita tahu rakyat ada yang pro keberlanjutan itu hak mereka ada juga rakyat yang pro perubahan dan perbaikan ini kan kecewa mereka sudah berharap perubahan jadi Anies Ahaya jadi tiba-tiba sekarang kandas itu nah demokrata juga harus berempati kepada mereka menjaga perasaan mereka tidak begitu langsung kita tinggalkan begitu saja yang intinya sangat mungkin kita punya rumah baru punya tempat baru tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap kita bisa berdiskusi perbaikan perbaikan seperti apa yang kita lakukan dengan mitra koalisi kita yang baru nanti semuanya terbuka untuk itu jadi saya mohon pengertian tidak mungkin hari ini besok terluka langsung kita ambil keputusan apa begitu tapi kita olah dengan seksama kita diskusikan secara bersama karena begini ketuh mengatakan saya tentu sangat mendukung sikap kita seperti apa nanti pilihan koalisi seperti apa capres siapa yang kita dukung itu harus kita ajak serta para pimpinan demokrat daerah para pimpinan demokrat cabang ini masalah yang sangat fundamental yang sangat strategis tidak mungkin meskipun kita punya kewenangan penuh majelis tinggi tapi partai kita ini partai yang menjunjung tinggi rules etika bukan one man show political party ini budaya kita harus kita jaga baik-baik dengan demikian ketum sudah merancang kapan nanti rapat pimpinan apapun namanya menghadirkan semua sebagian besar sudah resah sebagian besar mau datang ke CGS untuk memberikan empati dan simpati tapi intinya mereka tentu akan kita ajak bicara menutup sambutan pengantar ini saya punya keyakinan kita akan menemukan tempat dan mitra yang lebih baik dalam perjuangan politik ke depan kita kita berharap dengan izin Allah kita bisa berada dalam satu koalisi yang visi dan komitmenya pun mengandungi kesamaan dengan kita tadi itu jangan utek-utek jangan ganggu dasar dan pilar pilar kehidupan pernegara jangan dibuang hal-hal yang sudah baik yang ditinggalkan oleh para pemimpin bangsa sejak Bung Karno hingga yang terakhir yang terkini gitu namun juga bersetuju dan bisa menemukan hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan ke depan sekira dengan dua pendekatan itu insya Allah kita punya jalan untuk membangun atau berada dalam koalisi yang lebih bagus dan saya yakin insya Allah ya mitra koalisi kita yang akan datang itu juga tidak akan mungkin saja meninggalkan moral, etika dan integritas dalam berpolitik politik itu memang seolah-olah hutan rimba apa saja boleh meskipun saya tidak atau kurang setuju karena seperti apapun tetap ada ruang untuk etika untuk moral untuk tata kerama semoga harapan kita mimpi kita ini dikabulkan oleh Tuhan yang maha kuasa dan pada saatnya kita akan menemukan jalan yang lebih baik tempat yang lebih baik sehingga demokrat sukses tapi bangsa dan negara kita juga sukses ke depan ini kalau kita lihat pernyataan Pak SBY tadi kalau kita simak pernyataan Pak SBY memang ada kecewaan sedikit ada kemarahan ada kata-kata yang mungkin dianggap keras yang menyebut misalnya sebagai musang berbulu domba ini ditujukan kepada Suria Palol dan juga Hanis Hanis Waswedan ada juga kalimat bahwa ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Hanis Waswedan bersama Suria Palol kemudian meninggalkan AHY dan justru deklarasi bersama dengan Cak Imin ini sebenarnya sebagai manuver yang kasar kan tadi gitu ya dia menggunakan bahasa Inggris it's really ugly apa ya kalau terjemahannya ini ya kasar ini benar-benar perilaku yang buruk perilaku yang jelek gitu ya tapi kalau dalam politik kan sebenarnya begini harusnya biasa-biasa saja ya apalagi kan namanya orang yang lagi marah dan kecewa jadi harusnya Partai Nasem yang santai saja dan menganggap ya Pak itu Pak SBY itu perlu merasa curhat gitu jadi muncul kata-kata yang tadi tapi maksud yang gitu aja juga harus dilaporkan ke polisi kan ini gawat nih ya kalau kita sekarang ini kita salah ngomong saja di media itu atau kita ceramah atau tampil podcast seperti ini kemudian salah ngomong dilaporkan polisi nah ini ini kan berlaku buat kita para aktivis gitu tapi kalau kemudian para politisi setiap kali ribut-ribut kemudian saling serang memberikan saling serang statementnya lapor polisi ini kan jadi jadi kacau juga jadi saya kira keputusan dari Pak Suryapalo dan Haniso Svedan untuk mencegah mereka membatalkan untuk melaporkan Pak SBY ini langkah yang bijak apalagi kan belakangan ini dalam beberapa hari ini kan ada banyak sekali bukan hanya dari internal ya kalau dari internal kan ada pernyataan dari Sudiman Said juga bicara Haniso Svedan ada dari PKS yang berharap agar Demokrat itu ya balik lagi lah ke koalisi perubahan persatuan jadi kalau kemudian sekarang dilaporkan ini kan ya akan menutup pintu dong untuk Demokrat akan kembali karena ini mereka sudah berkonflik secara hukum jadi tidak mungkin kalau kemudian Demokrat tiba-tiba balik lagi ke koalisi perubahan persatuan jadi ini memang penuh drama ya apa yang terjadi pencapresan Haniso Svedan ini ya drama batalnya dengan AHY dan kemudian kok tiba-tiba yang dipilih Cak Imin ini juga banyak orang yang sama sekali tidak terbayang jadi wajar kalau orang di luar saja itu terkaget-kaget dengan manusur yang dilakukan oleh Surya Paolo Cak Imin dan Anies ya apalagi Demokrat jadi sekali lagi ya orang lagi patah hati kemudian curhat masa dilaporkan ke polisi saya Harzbun Arief dari Poru News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati